Iya benar, kok aku gak pernah lihat kamu pakai baju ini sih, bagus loh gitu Itu tuh juga sebenernya kayak Iya bener-bener kayak apresi Atau mungkin suami mau membantu istri menyuci piring, makasih ya sayang Iya betul, makasih ya udah jagain anak-anak gitu misalnya Itu juga mengapresiasi hal kecil sih sebenernya Hal sepele yang kadang orang suka lupa nih Hai Bih, Hai Itan, Hai Bih Itan Masuk dengan benar dan baik ini ya Gak kayak tadi, tau tau ngobrol gitu ya kan Alhamdulillah, alhamdulillah udah sehat ya Karena udah pandemi udah mulai agak berlalu Jadi kita udah sehat, udah bisa ketawa, lepas tanpa masker ya Iya betul, tapi kasus pandemi tuh, kasus covid udah mulai naik lagi Jadi tetep kencengin progres ya temen-temen ya Meskipun mungkin efek samping dari covidnya udah gak kayak yang pertama Tapi kan tetep masih bisa nularin ke orang-orang itu loh Kayak lebih ringan gitu kali ya maksudnya Iya mungkin belum ada penelitiannya ya Saya tidak berani untuk ngomong Tapi kan logikanya Selalu gue udah ikutin berita Logikanya kalau misalnya lo udah booster tiga kali Itu sebenernya udah gak terlalu parah lah gitu Sama yang kalau lo belum booster gitu Tapi tetep aja di sekiling kita kan ada orang-orang yang lebih rentan itu maksud gue Nanti 2023 ada booster lanjutan kali ya Tempat Iya kan itu pasti jadi kayak vaksin influenza tiap tahun ya Wak Influenza ya Ya bener kan ya kan ya kan Iya bener-bener Gue sih gak masalah selama gratis atau tetep Nah itu dia Kayak vaksin tiap tahun ada aja tambahannya sama nih Kayak hubungan nih yang mau kita bahas nih Oh iya Investasi, hal yang perlu diinvestasikan dalam sebuah hubungan Kok masuk banget sih Mi Kayak Ah kena nih Ah kena nih Kalau hubungan ada investasi seperti kayak kesehatan gitu ya Jadi yang perlu diinvestasikan bukan cuma sekedar uang gitu Uang, kesehatan atau apa Kesehatan ya Tapi ternyata hubungan itu juga perlu diinvestasikan Perlu diinvestasi Ada Udah sempet googling beberapa tempat gitu ya Terus kita kayak ngeragum ada Ada enam Hal yang perlu diinvestasikan dalam sebuah hubungan Yang pertama Mi Nah investasi dalam hubungan ya Kan hubungan investasi dalam hubungan itu hubungan pernikahan terutamanya Kayaknya perlu banget diinvestasikan Sebenernya gak cuma dalam pernikahan sih Kalau gue baca-baca ya Ini di pacaran pun mungkin bisa dipraktekan juga ya Tapi Tapi Dalam kasus ini kita memang Mengapa ya Merangkumnya dalam sebuah hubungan pernikahan gitu Biar yang halal gitu lah ya Pacaran mungkin banyak investasinya Karena kan masih baru-baru Kalau pernikahan kayaknya perlu Yang pertama adalah Dead night Satu kali dalam seminggu Minimal Ya itu minimal ya Kalau orang pacaran pasti dong Malam minggu pacaran Iya betul Nah kalau menikah nih ini yang bahaya Kadang lupa Iya betul Apalagi kalau lo udah punya anak Terus anak lo lebih dari satu Terus lo gak punya mbak Nah itu kayaknya perlu banget Atau gak punya Bukan gak cuma punya mbak sih Kayak gak punya support system lain lah Selain Selain pasangan lo Nah itu perlu banget Apa namanya Dibicarakan gitu Gimana nih baiknya Gimana nih baiknya Karena Ya sebenarnya gak harus ada mbak Atau gak perlu ada Super system itu Gak perlu ada mbak ya Kayak bisa ditaruh di daycare dulu Kayak sebentar gitu Atau titip ke rumah buddha Atau titip ke teman Iya bisa juga Tetangga mungkin bisa juga Jadi yang penting adalah Waktu berkualitasnya itu Sama pasangannya Dan waktu berkualitas sama pasangan itu Bisa Dimaksimalkan Kalau kalian bisa ngedate itu tadi Date night tadi Satu kali dalam seminggu Tapi kadang-kadang nih ya Dalam hubungan Mungkin si ceweknya mau nih Kayak gini Kadang cowoknya yang gak mau Gak capek Kasian sama anak-anak Atau gak cowoknya mau Ngajakin istrinya Bini nyaribat Kasian anak-anak Aku gak bisa ninggalin dia Atau mungkin sama-sama mau Udah berangkat Nonton Anak-anak gimana ya Jadi jiwa lo gak disitu Iya betul Malah ngomongin yang di rumah Ini yang kadang-kadang Sering kita temuin gak sih Iya Jadinya malah gak sepenuh hati Sepenuh tubuh Buat pasangannya gitu Tapi sebenernya sih Kalau menurut gue ya Si date night ini Kalau ketika lo udah satu rumah Itu gak harus Lo pergi keluar bareng sih Kayak Anak-anak udah tidur gitu ya Udah tidur Udah Udah Ya udah gak butuh Lo lah istilahnya Kayak gitu Udah gak kegiatan lain Yaudah lo turun ke bawah kek Nonton bareng Netflix Atau Mungkin makan bareng keluar Makan nasi wuduk Atau apa gitu ya Kalau makan bareng keluar Mungkin mengerikan lah ya Anak-anak ditinggal sendirian bawah Serem juga Bikin aja mie berdua Atau kayak berdua deh Di antara lo dan gue gitu Yang gak ada berisik-berisik Anak-anak Mah Pah Jadi bener-bener yang kayak Ya seutunya lo jadi diri lo Ya laki lo seutunya jadi diri Betul Betul banget Nah ini gue tuh Sama suami gue tuh Lumayan Lumayan Dulu ya Dulu tuh kayak Gak ngerasa butuh Waktu pas Banyak yang kayak gitu Iya dulu gak ngerasa butuh Kayak Yaudah perginya bareng-bareng gitu Atau gak kayak Yaudah Kalo misalnya menonton Yaudah nonton aja Nontonnya tuh di kamar gitu Maksudnya ya Maksudnya Waktu itu anak-anak gue Masih tidur satu kamar sama gue Jadi Yaudah kita nonton bareng aja Di kamar gitu Tapi pas Gue baca-baca Terus gue Gue bilang sama suami gue Kita coba yuk gitu Kita coba yuk Untuk Kalo menonton Misalnya di tempat lain Yang bukan di kamar gitu Supaya Pokoknya Pokoknya berdua aja Ya even anak-anak udah tidur nih Tapi Dia kan ada di situ tuh Jadi gak Gak terlalu berkualitas gitu loh Karena kita Takut berisik Kayak gitu-gitu kan Ya kan ada adegan lucu Kita pengen ketawa ya Iya bener Atau Kayak pengen ngobrol apa Pengen cerita apa tuh Jadi gak Gak apa ya Gak leluasa gitu Terkontrol Gak lega gitu ya Iya bener Nah setelah dicoba tuh kayak Wow Perlu seperti ini Perlu sekali memang gitu kan Kayak beneran emang butuh gitu Dan sekarang Alhamdulillahnya ya Kita punya support system yang Udah lebih memumpuni Daripada dulu gitu Jadi kayak Oke ini Memang harus dilakukan gitu Untuk ngejaga hubungan Supaya tetep lebih baik Supaya tetep baik itu tadi Makanya dibilang investasi Dalam hubungan Iya Berjangka panjang hubungannya Tetep romantis Tetep kompak Kadang orang melupakan ini Jadi ngerasa Hubungan gue boring Atau garing Nyari yang lain Betul-betul Lo udah Lo udah baik jadi bapak Lo udah baik jadi ibu Buat anak lo gitu Tapi Ternyata lo gak cukup baik Untuk jadi partner yang baik Buat pasangan lo Itu kan juga sama aja Kayak Buat apa gitu loh Maksudnya Mungkin ada yang ngomong nih Ya lo enak Bisa pergi Ya lo enak Gue sering banget denger itu Tapi menurut gue sebenernya Kalau emang kalian berdua niat Menurut gue apa yang bisa dilakukan loh Bisa mencari cara sih Iya Karena orang pengen Emang ada aja caranya Mungkin itu tadi Intan tadi bilang Decker mungkin Tapi kan mungkin orang zaman Ya sekarang kayak agak susah gitu loh Terbuka untuk mikirin itu Atau kan kayak tadi gue bilang Gak perlu Sebenernya gak perlu pergi dari rumah juga gitu Maksudnya Kayak anak-anak udah tidur gitu Misalnya Yaudah lo Di teras Kayak di balkon sih Menurut gue Ngobrol atau apa gitu Ya kayak sesimpel lo bikin mie bareng sih Maksud gue Ya makan mie bareng tuh kan kayak Di meja makan berdua bisa ngobrol Itu kayak Ya lo gak perlu kemana-mana juga gitu Murah juga lagi ya kan Pakailah caramu sendirian terbaik gitu Iya carilah cara Pokoknya sebisa mungkin Date night sih Menurut gue Kayak gak harus Gak harus yang Romantic dinner gitu Atau Gak harus pakai lilin Kayak aurel mata gitu ya Oh itu gue gak tau konten yang itu Mohon maaf nih Jadi kayak Ya lo bisa lah cari cara lah gitu Maksudnya Gak harus Gak harus yang Mahal gitu Gak harus yang susah gitu Tapi bisa kok dicari caranya Kalau emang niat ya Dan mau Nah yang kedua Apa set tuh Yang kedua itu Investasi dalam hubungan Iya Yang kedua itu Momen mengapresiasi Nah ini juga butuh nih Ini kadang suka lupa nih Bener-bener Sesimpel kayak Misalnya nih ya Eh Kamu kok rapi banget ya Habis potong kumis Nah itu tuh udah mengapresiasi loh Atau Eh Kok bibir kamu menrona banget Bagus nih misalnya Lipsticknya baru ya Ya gitu tuh kan Sebenernya juga Apresiasi Apresiasi abis kecil Kamu bagus banget pake baju ini Iya bener gitu Kok aku gak pernah lihat Kamu pake baju ini sih Bagus loh gitu Itu tuh juga sebenernya kayak Iya bener-bener kayak apresiasi Atau mungkin Suami mau membantu istri Menyuci piring Makasih ya sayang Udah bantuin aku Menyuci piring Makasih ya udah jagain anak-anak Gitu misalnya Itu juga mengapresiasi Hal-hal kecil sih Sebenernya Hal sepele Kadang orang suka lupa nih Iya betul Bener kadang Suami bantuin Apa-apa gitu Bukan yang ada apresiasi Udah sana-sana Bikin doang Iya bener Itu Gimana ya Bener ya Jadi kan nih Gue punya cerita ya Laki gue tuh kan doyan masak Tapi dia tuh kalau masaknya kayak Semua barang yang ada di dapur Kenapa harus dikeluarin Berantakan gitu ya Berantakan cucian banyak banget gitu Tapi gue tuh lagi berusaha banget Untuk yang kayak Yaudah gue Gue menikmati aja Momen dia masak Habis itu makan bareng gitu Meskipun habis itu Iya cucian piring banyak banget ya Gak sesuai standarisasi kita gitu Kadang juga istri-istri suka gak mau nih Suami masuk ke dapur Iya Bener-bener Tapi ya udah itu balik lagi kayak Ya mengapresiasi Belajar mengapresiasi Apresiasi aja lah Jangan sampai karena gara-gara gak apresiasi nih Jadi dia jadi males Jadi jadi males ngelakuin lagi ya Bener-bener banget Jadi kayak gak mau melakukan lagi Karena gak lo apresiasi gitu loh Ini tuh sesimpel kayak misalnya Tiba-tiba suami lo Atau tiba-tiba istri lo Naruh anduk di tempatnya itu Udah lo apresiasi aja Itu mereka pasti bakal inget terus Oh sama ini nih Gue baru inget kadang-kadang Suami suka males nih Ngasih surprise ke istri Kadang istrinya suka Bukannya apresiasi Malah ngomong Tumben Tumben kamu beliin aku ini Tumben kamu kasih aku ini Pasti ada maunya Menurut gue Lo apa sih? Bener Salah gue pernah komen ke teman gue Lo apaan sih Orang suami lo ngasih surprise Lo malah kayak gitu-gitu Ini sosmed lagi Kan suami lo jadi males lagi Ngasih lo surprise Iya bener-bener Terus kalau ngomong gitu Karena kalau gue suami gue ngasih surprise Walaupun keadaan gue sebenernya udah tau ya Dia mau ngasih surprise itu Atau gue mungkin Udah tau dia akan mau ngasih itu Gue pernah gak tau Kadang kayak Terima kasih ya sayang Atau kita kayak seneng gitu Ya udah Emang jangan bikin orang jadi Ngedrop ya Ngedrop gitu loh Ya bener-bener Tapi kan dia udah berusaha Ya penting udah mau ngusahain Bener Itu bener banget Karena Ya mau mahal Mau murah Mau gampang nyarinya Mau susah gitu Maksudnya Ya dia udah ada niat aja tuh Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget Iya karena mengapresiasi Hal itu Mengapresiasi itu Dalam hubungan tuh Kadang Kalau apa lagi Kalau udah nikahnya Udah lebih dari 5 tahun Itu kayak Udah suka lupa say Iya Bukannya lupa Skip aja udah Gue 5 tahun pertama tuh Nikah pernah anniversary Terus tiba-tiba suami gue dateng Aku udah suatu surprise buat kamu Anniversary Dibilang surprise Gue semangat banget Taunya dikeluarin bungkusan Tansu Kemayoran loh Tansu sama tempe Gue kayak antara Iya sih Surprise Gue suka itu Gue kayak kesel Gue Gue kayak Gimana sih Apa Nah ini penting juga nih Mengelola ekspektasi Kalau dibilang surprise Yaudah Lo gak usah expect Yang gimana-gimana Apapun yang Menurut dia surprise Yaudah itu surprise Karena anggapannya Lo gak tau Udah gitu aja Kadang kita mesti kontrol juga tuh Kayak Anjir Atau gak Kado yang gak gue mau nih Gue maunya yang itu Kadang tuh Suami atau istri Malas ngasih kado surprise Kadang cuma ngasih duit Lo beli sendiri Karena takut salah Itu dia mulai Kita biasakan Meapresiasi Pasangan kita Biar mereka tetap terus Tetap mau ngasih yang terbaik Buat kita Iya betul Nah selanjutnya yang ketiga Saling memberikan afeksi Apa tuh main afeksi Ada tuh gue mikir tuh Gue main tan Tan afeksi apaan Terus benar Hal-hal baik sih Sebenernya Ke pasangan Maksudnya Ngasih hal-hal baik Ke pasangan Sebuah istilah psikologis Yang digunakan untuk Menjabarkan tentang Suatu perasaan Jadi perasaan Kayak mungkin Aku sayang banget Sama kamu Aku tuh Cinta sama kamu Dari dulu Kamu tuh Bikin aku nyaman banget Karena kamu tuh Aku jadi berubah Kayak gitu-gitu kali ya Kayak perasaan yang sweet Yang jujur Yang bikin pasangan lu tuh Yang ngerasa Pokoknya hal-hal positif gitu Hal positif Berarti gue bermanfaat ya Buat Itu buat Apa ya Menumbuhkan rasa Kepercayaan diri Pasangan juga tuh Baik tuh Maksudnya Ya aku jadi percaya diri Loh semenjak sama kamu Misalnya kayak gitu ya Aku lebih kreatif Loh semenjak sama kamu Jadi penting ya Penting banget dong Penting banget Untuk bilang seperti itu Kalau lu Kayak kita say thank you aja Atas hal baik Yang lu berikan ke gue Kayak gitu kan Kayak misalnya contohnya Yang tadinya lu naro anduknya di kasur Besoknya naronya di raknya Gitu ya Jadi lebih rapi Gitu ya Itu penting banget sih kayaknya Jangan tiap hari marah-marah baik Gitu kan Kayak Duh lelah banget Bini gue ngomel mulu Lagi gue ngomel mulu Gitu kan Yang keempat Yang keempat Reconnect Reconnect minimal 2 jam seminggu Katanya Itu kayak ngobrol gitu kan Reconnect itu mungkin kayak Iya Saling Saling ngobrol gitu ya Kayak menyatukan kembali Kan Kita kan pasangan tuh Kalau gue sih percaya ya Dalam sebuah hubungan gitu Apalagi berpasangan Itu kayak ada yang menghubungkan gitu Entah itu kesamaan Entah itu perbedaan Kayak radar gitu ya Kayak Iya semacam radar itu tadi Pokoknya ada sesuatu yang Yang bikin kalian tuh jadi sama-sama nyaman Sama-sama terhubung gitu Sama-sama terconnect gitu Jadi Mengingat kembali Menghubungkan kembali situ gitu mungkin ya Misalnya kayak mengingat-ingat pertama kali Aku melihatmu Bisa Atau misalnya kayak gini Sesimpel kayak Reconnectnya ini hubungannya sama Misalnya dua orang ini sama-sama Suka hal yang sama gitu Oh misalnya suka musik apa gitu ya Itu kan misalnya kan Dalam keseharian itu kayak Yaudah gitu Lo ngapain Gue ngapain gitu Nah Tapi ada momen-momen yang Itu tuh di 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 Connectin lagi gitu Kayak suka film action Nonton action bareng Itu tuh maksudnya kayak gitu Misalnya kayak gitu Kayak Kayak misalnya Si Ceweknya Atau ada satu Ada satu Film yang kalian sama-sama suka Atau ada satu series Yang bener-bener kalian sama-sama suka Nonton bareng gitu Atau Ngebahas buku yang sama-sama suka Bareng gitu Mungkin musik Dia suka banget dengerin album ini Dia juga bareng-bareng dengerin bareng albumnya Iya bener Nyanyi bareng Iya bener Karena kan dalam setiap hubungan Apalagi pasangan gitu ya Maksudnya Manusia hidup kan gak mungkin sama ya Maksudnya kayak Kayak Lo sama pasangan lo Mungkin lo sama-sama jatuh cinta Sama-sama saling sayang Itu karena Lo suka hal-hal yang sama Tapi kan gak semuanya Gak semuanya gitu Gak semuanya sama Gak semuanya sama Pasti ada sesuatu hal yang Yang sukanya beda gitu Nah itu tuh gak apa-apa Bedanya gak apa-apa Bedanya tuh Di sama-sama dipahami Sama-sama ditolerir gitu Tapi ada juga Momen-momen waktunya Memang yang kayak tadi Seminggu minimal Sekali-dua kali Di hubungin lagi tuh Yang sih sama-sama Misalnya kayak Suka main band bareng Eh suka main game bareng Nonton konser bareng Atau nonton konser bareng Kayak gitu-gitu Maksudnya Lebih kayak Misalnya lo suka yang bego-begoan bareng Misalnya gitu Seru gitu ya Kalau lo sama laki lo Untuk reconnectnya tuh Biasanya reconnect apa? Ya itu kayak Bego-begoan bareng Atau denger lagu yang sama-sama kita suka Mungkin kalau nonton konser agak jarang ya Karena susah Agak effort ya Ya mungkin itu Kayak sebatas kayak Netflix Misalnya kayak gue suka banget Apa tuh Yang bunuh-bunuhan Yang segitiga kotak Apa itu? Apaan sih? Oh Squid Game Squid Game Kocek banget anak ini Gue suka Squid Game lagi Gue suka Squid Game tuh kita bisa ulang-ulang nontonnya Ya nah itu Itu maksudnya gitu Ya reconnectnya tuh maksudnya itu Squid Game itu sama kayak Yang horror-horror The Exoc Sim yang atas gini Yang keselupaan gitu Itu gue ulang-ulang nonton ya Ya itu bisa sih Seru-seru Seru ya gitu Kalau lo apa ke laki lo? Ya kurang lebih mirip sih Kalau gue nonton film bareng Ya itu film kan Film favorit kita Kita nonton bareng gitu Gak harus favorit sih Karena dia sama gue sama-sama suka nonton film Jadi biasanya ya nonton film bareng Nonton film apa Misalnya kayak gue lagi Kepengen nonton film ini Nonton film ini barengnya Gitu yaudah nonton Atau dia lagi pengen minta Dia lagi pengen minta temenin Nonton film yang dia suka Yaudah nonton bareng gitu Jadi bukan Bukan sih Gak harus kayak Filmnya yang dua-duanya sama-sama suka Enggak Tapi kayak Momen nonton barengnya itu loh Karena kita sama-sama suka nonton film Itu mirip-mirip Dead Night ya Ya bisa Itu bisa digabungkan tuh Si Dead Night-nya Sama si Reconnect-nya itu Soalnya gue kalau menurut gue Reconnect harus sama Karena kalau Dead Night tuh Gue juga suka debat Gue gak suka Gak terlalu suka passion Dia sukanya action Gue sukanya drama Jadi kadang kayak Susah ya Kadang sampe Belain-belain Yaudah deh aku nonton sendiri yang ini Karena aku tau kamu gak suka Kayak gitu Itu butuh juga sih Butuh dikasih keleluasaan itu Karena Yang selanjutnya Mi Yang nomor lima itu adalah Me Time Nah benar Me Time itu tadi Me Time-nya Ya dia punya waktunya sendiri Bersama dengan hidupnya Dan lo punya waktunya sendiri Bersama hidup lo gitu Gak harus selalu bareng-bareng juga kan Gak harus selalu bareng-bareng juga kan Kadang justru malah Emang ada Mi Time-nya Ntar ketika ketemu Saling cerita nih Kamu habis ketemu temen kamu Ngapain aja Kamu gimana cerita Jadi ada obrolan Karena kan kita hidup Berpuluh-puluh tahun Setiap hari Harus ada cerita dong Apaan aja harus ceritain Kalau gak ada cerita juga Biasanya diem-dieman Kan gak mungkin ya Dan kayak gue beberapa kali Nemuin cerita Apa namanya Di orang tuanya temen-temen gue Kayak mereka tuh sebenarnya Baik-baik aja gitu Waktu muda gitu Tapi kenapa pas udah tua Begitu sama-sama pensiun Begitu sama-sama gak punya kesibukan Malah jadi kayak Gak ketemu Nah itu mungkin Mungkin awal sebabnya tuh Karena itu tadi Karena apa Gak ngerasa gitu Kalau Ternyata kita tuh udah Tidak terkoneksi Kayak gitu Ternyata udah kayak saling Saling Apa ya Jauh gitu sebenarnya Jauh tapi deketan Gimana tuh ngejelasin Pokoknya harganya jauh gitu Jadi karena punya Sama-sama punya tanggung jawab Masing-masing Punya peran masing-masing Itu yang di Sebenarnya yang di Yang di kerjakan sehari Itu si tanggung jawab Masing-masingnya itu Tapi tanggung jawabnya dia Sebagai seorang pasangan Lupa Itu lupa Skip aja sih Bukan lupa mungkin ya Lebih ke skip Karena kesibukan yang lain Gitu Makanya tuh jadi potensi Yang kelima Yang terakhir Yang kelima Ngobrol diskusi Ah ini penting banget nih Kalau kata-kata orang Bahasa sekarang Pilot talk Iya Pilot talk Sebelum tidur Ngobrol gitu Karena ngobrol baru tidur Beda-beda ya Tiap pasangan Kalau gue sama suami gue nih Sekarang lagi suka Bukan pilot talk Tapi malah Kayak pagi-pagi Jalan bareng gitu Jalan bareng olahraga Ya itu bisa ngobrol Bisa diskusi Kalau gue Walaupun di meja makan Sambil makan Sambil ngobrol Biasanya kenal-kenal tidur Beda-beda Setiap pasangan punya Waktu yang berkualitas Beda-beda Dan itu gak kenapa-napa banget Terserah Mau di ruang makar Mau di sofa Atau di kamar sebelum tidur Yang penting ada Ngobrol Diskusi itu tadi Diskusi itu tadi Dan diskusinya Gak harus yang Kayak masalah berat juga loh ya Kayak Sepele juga Iya bener Diskusi hal-hal sepele Kayak Kita mau beli Pohon apel dulu Atau pohon alpukat dulu ya Itu tuh sebenernya tuh Bisa banget Misalnya frame-nya oran Apa putih Iya gitu Kalau lagi ngurusin rumah ya Atau kayak misalnya Besok kita mau Ajak anak-anak pergi Ke ancol Atau kemana Itu bagian dari diskusi juga Dan itu tuh gak Kenapa-kenapa banget Karena Biasanya dari diskusi yang sepele Akan berkembang juga Jadi diskusi yang lumayan agak berat Dan itu bagus buat hubungan kalian gitu Kayaknya setelah gue menjabarkan ini Kayaknya emang penting banget ternyata ya guys Dan kayaknya gue butuh itu terus menerus Di dalam hubungan Iya sih pasti Investasi dalam hubungan itu penting banget Semoga banget teman-teman militan Mungkin yang udah mulai lupa Akan investasi dalam hubungan Jadi inget lagi Jadi inget lagi Jadi Oh gue jadi Kayaknya perlu ini nih Dead might Gitu Dan jangan lupa juga Kalian-kalian Kalau misalnya mau butuh informasi yang lain lagi Nonton kita di Youtube channelnya Hibilonia Terus juga di Instagram kita Ini militan podcast double L Bisa juga dengerin di podmi.id Abis ini mau dead night sama laki lo Kayaknya kita perlu deh Jangan lupa guys Semalam minggu dead night Sama suami-suami kita Atau pasangan kita ya Iya betul Ini juga Notes yang baik juga Untuk yang teman-teman yang belum nikah sih Kayak Yes Jangan sampai udah nikah Terus jadi lupa juga sama Si investasi dalam hubungan ini Pacaran Kalau kasarnya pacaran Kalau udah nikah gitu ya Pacaran Investasinya kayak Ngedate Boleh tuh dicoba ke PRJ Lagi burah tuh Nonton konser bareng Oh iya Lumayan Oke makasih banyak ya Sobat Militan Mudah-mudahan bisa Mendapatkan hal baik Dari mendengarkan Refresh hubungan kalian juga Betul Dari obrolan kita Hari ini Hari ini Thank you Sampai ketemu lagi Militan Bye Mi Bye Militan Bye Militan